Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Intro Nilofa si bunga biru namanya terus mekar dalam laman seni tempatan Apa sahaja yang dilakukan pasti ada sahaja reaksi daripada warganet Penerimaan mereka juga berbeza-beza, ada manis dan pahitnya Namun ramai juga yang tertanya-tanya bila agaknya Nilofa akan kembali ke layar kaca atau perak Sementara ini dia yang kini sudah berpenampilan bernikap Dilihat mungkin perlu melihat limitasi tertentu dalam sesebuah naskah Bertanyakan perancangan 2024 termasuk agenda dalam dunia lakonan Jawablah, melayangkan kerinduan peminat yang mungkin masih terimbau lakonannya Dalam Pilot Cafe dan Tiamo Sweetheart 100 hari Sejujurnya, saya tak nampak apa-apa perkembangan berkenaan dunia lakonan dalam masa yang akan datang Ditambah pula apabila saya mengandung selang setahun Jadi dengan anak ada kecil, sukarlah sikit Apatah lagi, perniagaan saya juga semakin berkembang Kami juga dalam perancangan untuk memasarkan produk baharu dan sedia ada Jadi sukar untuk saya memberi komitmen Masa terutama di set penggambaran Saya rasa pengacaraan juga sama Cuma mungkin masa yang diperlukan tidak seperti lakonan Memang ada perancangan Mungkin musim baru next to Nilofa Nantikan pengumuman nanti Tetapi seperti yang saya cakap Bila ada dua anak yang sangat dekat jaraknya Itu memang tidak mudah bahagi masa Ada perkara yang perlu benar-benar fokus Anak-anak pun masih kecil nak tinggal lama susah Tidaklah sampai menguburkan kerja ya Mungkin satu hari nanti bila ada peluang masa dan juga naskah yang sangat sesuai Kenapa tidak? Perlu lihat juga moral cerita dan apa yang mahu diketengahkan dalam karya tersebut Sebenarnya pernah juga kami berangkat nak buka produksi sendiri Tetapi perancangan itu tidak mudah Banyak perkara yang kami perlu ambil kira Kalau ikutkan Memang lebih mudahlah bila ada produksi sendiri Ya, nak langsing Turun berat badan Tetapi ke angka sebelum hamil Anak kedua Kalau nak balik ke berat Ketika zaman darah Memang susah sangat Saya sendiri pun sudah lama tak timbang berat katanya Terima kasih